Intro Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi membuka turnamen futsal yang memperbutkan piala Kapolres Asahan Cup dalam rangka hut Bayangkara ke-72 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Futsal Asahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Olahraga Serba Guna Kisaran dan dihadiri oleh Dandim 0208 Asahan, Kajari Kisaran, Pemerintah Kabupaten Asahan, KONI Asahan, KNPI Asahan, dan Kepala Cabang Bank BRI Asahan. Turnamen futsal ini diikuti oleh 25 kecamatan sekabupaten Asahan dengan kategori kelompok umur 19, umur 23, serta futsal pelajar. Kegiatan yang diprakarsai oleh Kapolres Asahan ini disambut baik oleh para atlet futsal saat pembukaan dilaksanakan. Dalam sambutannya, Kapolres Asahan mengatakan dengan digelarnya turnamen futsal ini dapat menghasilkan tim futsal terbaik dan berprestasi sampai tingkat provinsi maupun nasional. Dan harapannya agar masyarakat Asahan dapat menjaga situasi aman, damai, dan kondusif dalam menyambut datang ke bulan suci Ramadan serta pemilihan gubernur mendatang. Pemilihan gubernur mendatang. Pemilihan gubernur mendatang. Agenda kita ke depan, ada beberapa agenda besar yang mau kita ketahui bersama. Salah satunya, yaitu futsal, utama futsal. Untuk mencari bibit-bibit futsal, pemain-pemain futsal, Pak Bufatnya Asahan, di bawah koni, beserta asosiasi futsal, saya ucapkan terima kasih. Salah satu, kita akan mendukung kegiatan pemerintah di dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mari kita terbukti bersama untuk perhatian kembang pada tahun 2017, pada tahun 2018, sehingga nanti suasana yang kondusif, suasana yang aman, dan kondusif kita doakan dengan kegiatan-kegiatan olahraga, dengan kegiatan-kegiatan positif agar nanti pada saat kewaksanaan, memasuki bulan secik ramadanya, memasuki pencoblosan Pekada Gubernur Sumatera Utara, dan dalam persian games 2018, suasana kabupaten Asahan tercipta dengan aman, damai, dan kondusif. Saya tetapi pesan dan pesan kepada panitia dan para peserta futsal, marilah kita melaksanakan olahraga futsal ini, pertandingan futsal ini, dengan beskortif, tidak ada yang main curang, dan tidak ada persetuan, tidak ada perlahian, tidak ada perlentangan. Kita harus mengakui yang kalah-kalah, dan yang menang, harus kita berikan ucapan selamat untuk kemenangannya. Kita hukum sampai dia mencapai prestasi ke tingkat Sumatera Utara, bahkan sampai ke tingkat nasional. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.